yo halo selamat pagi dan selamat hari pengangguran ya guys ya ya minggu kan waktunya semua pada nganggur ya kan ya kagak kerja kagak sekolah kagak col ya itulah pokoknya langsung aja kali ini gua mau ngasih kabar terbaru dari game yang keren dan bebeledaga namanya s-restor ya guys ya kalau biasa intronya mana jadi seperti biasa semuanya paman asa gua keponakan dungyuga bakal ngejelasin ini game apaan Bang ya jadi ini game seperti namanya ini game balap ya balap mobil bukannya balap ngejar doi ya ini balapan mobil coy jadi di sini juga selain bisa milih mobil yang lumayan edan bebeledagan keren juga bisa memilih beberapa karakter ya Jadi kalau kita juga bisa milih enggak cuma mobil saja di game yang satu ini ada yang vakin kawai dan bebeledagan ada juga yang berotot kuat tangguh keras dan tahan lama ya kayak punya gua tentunya ya pokoknya di game lumayan rekomendasi banget untuk kalian mainkan nanti untuk perilisannya baru untuk membahas tentang perilisan game yang satu ini tuh akan rilis pada tanggal 16 Maret 2023 besok Oke jadi tinggal nunggu beberapa hari doang harusnya resmi karena itu gua lansir-lansir anjay bahasanya gua ambil dari Facebook resminya ya s-racer itu akan rilis pada tanggal 16 Maret 2023 semoga aja enggak tertunda ya sebenarnya ini game itu dari list cuma belum ada di playstore Indonesia ya 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 seperti yang kalian ketahui Indonesia pasti belakangan makanya jangan tukang ngehujat ya gamenya jadinya pada telat semua ya yang lain udah levelnya tinggi-tinggi ya lu baru main ya ya sebisa mungkin sih untuk kalian gua mohon sejelek apapun game jangan dihujat ya karena ya itu untuk penilaian sangkrabu lain gitu mau rilis di Indonesia rilis kagak nih rilis kagak di padahal gamenya bagus men ya cuma jujur aja satu kekurangan game ini itu ada auto drive-nya coy ada auto drive-nya jadi buat gua yang melihat ada fitur yang Wow banget jadi agak malas gitu mengatur skill balapan gua mennya gitu jadi gua harap sih itu fitur mending dihilangin aja sih untuk game balap ya khususnya kalau MMORPG iya it's oke lah ya kalau game balap ada auto drive itu agak-agak kurang itu berasa kek bukan game balap cuma itu sih kalau menurut gua ya kekurang game ini selama gua mainin versi yang lain ya versi yang orang bule-bule ya sebenarnya udah empat bulan lalu nih men ya bayang aja empat bulan baru rilis di Indonesia yang lain dan empat bulan lalu menurut levelnya udah Wow tinggi-tinggi banget udah pro player banget pokoknya ya tapi gua harap hingga digabungin sama server yang udah rilis duluan gitu kalau digabung ya bener-bener kalian ketinggalan banget sih C4 bulan lamanya men satu bulan aja kalian main game itu biasanya udah skillnya udah jadi tingkat dewa gitu coy untuk balapannya ya ya dan juga mode di game itu banyak mennya ada tema teks dengan lihat tuh biasanya uber-uberan waktu coy ada balapan biasa ada mode drive juga pokoknya nih lumayan wajib banget kalian cobain tidak tutup perisiannya tapi ya seperti biasa karena grafisnya dan begini ya speknya sih harus agak tinggi men ya tapi gua sih kemarin main di Snapdragon 720 RAM 4 sih masih kuat ya jadi ya mungkin itu itu aja guys thank you udah nonton sampai jumpa di next video